Sudah sekitaran 10-12 tahun yang lalu Cuma disini mobilnya semakin awet muda lagi Untuk di bagian depan sudah kita ganti Lampunya Yang DRLnya yang kemarin itu Yang mati juga sudah kita ganti Menjadi yang laser seperti ini guys Langsung kita tunjukin aja Kita hasil tes nyalanya Jadi pertama kali Ini dilengkapi dengan sapler ya Nah kalau misalnya lampu jarak pendeknya seperti ini guys Lampu rendahnya seperti ini Hai Sobat SG Thank you yang sudah ngeklik di Youtube channel ini Dan selamat datang di channel Galaxy Variasi Kembali lagi dengan aku Fanny Hari ini aku kedatangan Fortuner tahun 2012 Nah jadi tadi tuh lucu banget deh pak bosnya Karena aku tanya tuh ya Pak ini tahun berapa ini mobilnya Tadi gak sempet lihat mobilnya gitu Habis itu dia bilang kan Baru kok mobilnya ini mbak Baru baru 2022 Bukan baru 10 tahun yang lalu Astaga naga Jadi hari ini aku dititipin lagi mobil Supaya dimodif untuk menolak Tuhan nih guys Jadi untuk pak bosnya Ini awalnya tuh mau ganti ini ya Yang di bagian DRL lampu Itu memang sudah mati sih itu sih Dan itu kan dia tuh Kualitasnya tuh kurang bagus ya Kurang terang Jadi disini kita ganti Menggunakan yang lampu tembak langsung Hasilnya tuh bagus banget Tadi juga sudah sempet ditesin dulu ya Sama pak bosnya ya Mantep banget Jadi kita ganti pake yang dua mata ini guys Nah dua mata ini berguna sebagai lampu tembak Sama lampu jarak jauh juga ada Nanti untuk lampunya itu dilengkapi dengan dua warna Kalau misalnya yang biasa tuh kan cuma satu warna doang tuh Warna putih doang Kalau sekarang kita pasangin yang dua warna sekaligus Jadi nanti nyalanya tuh bisa barengan dua Eh sorry Nanti nyalanya tuh bisa nyalanya tuh dua gitu guys Jadi ada putih ada warna kuningnya Nanti bakalan kita tesin setelah hasilnya Nah ini kan mati ya Sekalian sudah mati juga Tadi sebenernya tuh kanan kiri dong Nggak mati sih kanan kirinya Cuma salah satu doang yang mati Karena sudah mati Jadi mending sekarang dicabut aja Oke Terus kemudian Selain upgrade untuk yang di bagian lampu penerangan depan Nanti bakalan lanjut juga untuk lampu yang di bagian headlampnya nih guys Jadi headlampnya nanti bakalan diganti pake led juga Karena untuk nyala headlampnya itu kan warnanya kuning Nanti bakalan diganti menjadi warna putih Oke Terus kemudian Next untuk yang di bagian luarnya Nanti yang di upgrade itu kurang lebihnya ada lampu Terus kemudian nanti juga bakalan upgrade klakson juga Masih nggak tau lagi bakalan upgrade apa Soalnya ini tadi pabusnya tuh juga bakalan buru-buru sih Pabusnya buru-buru Nanti bakalan aku tesin hasil nyala dari lampunya guys Oke Kita masuk untuk ke bagian interior Di bagian interior aku juga dititipin beberapa pesen Nah langsung kita lihat aja nih Apa sih yang bakalan di upgrade Ini ada pemasangan lampu kolong Terus kemudian lampu cabin Yang masih warna kuning-kuning standar Bakalan kita ganti menjadi warna putih Nah Untuk head unit nanti juga bakalan diganti Jadi head unit yang standar Bakalan berubah menjadi head unit android Ukuran kurang lebih kalau nggak salah 9 atau 10 gitu Pak bosnya milih Nanti kita tunjukin lagi setelah after pemasangannya Nah kalian bisa lihat Lampu interior dalam Interior cabin itu ya Kita ganti menjadi warna putih Kata pak bosnya Supaya lebih terang lagi Karena mobilnya ini digunakan Untuk masuk hutan gitu guys Jadi mobilnya tuh pastinya butuh Lampu penerangan tambahan Saat lagi di hutan Oke Ini bisa diganti Warna putih Terus kemudian head unit yang ini Yang standarnya Nanti bakalan dicopot Pemasangannya tenang aja Plug and play Nggak ada ngerusak kabel Ori kalian sama sekali Pastinya jamin amanah Ini head unitnya nih guys Oh ternyata ini ukuran yang 9A Jadi head unitnya nih Nanti bakalan diganti Yang standarnya guys Dan untuk head unit itu Pasti ngaruh banget Sama hasil suaranya Kamu yang lagi bingung Pengen modif Fortuner 2012 kamu Tapi pengen Nggak keliatan rame Pengen yang simple-simple aja Tapi tetap bermanfaat Nonton video ini Sampai habis itu guys Dan jangan lupa Untuk tetap stay tune Di channel ini Oke guys Ini mobilnya Sudah selesai Kita bikin awet muda lagi Jadi disini Fortuner nya Walaupun sudah sekitaran 10-12 tahun yang lalu Cuma disini Mobilnya Semakin awet muda lagi Untuk di bagian depan Sudah kita ganti Lampunya Yang DRL nya Yang kemarin itu Yang mati juga Sudah kita ganti Menjadi yang laser Seperti ini guys Langsung kita tunjukin aja Kita hasil tes nyalanya Jadi pertama kali Ini dilengkapi dengan Supler ya Nah Kalau misalnya lampu Jarak pendeknya Seperti ini guys Lampu rendahnya Seperti ini Kalau misalnya kita tinggikan Dia nyara lampunya Oh sorry kebalik Kalau misalnya Jarak pendeknya Dia warna putih Seperti ini Kalau misalnya Jarak tingginya Dia warna kuningnya Jadi cantik banget ya Jadi nyara lampunya itu Ada dua Ini enak banget Buat nembus kabut nih guys Jadi walaupun dites Dari jarak segini aja Sudah terang Apalagi saat kita Digunain untuk di perjalanan Pasiasnya itu mantep banget guys Oke Satu saya dapatnya dua Di sebelah kiri Dan ada di sebelah kanan juga Terus kemudian Ada beberapa yang sudah Di upgrade juga Untuk di bagian dalam Kita bisa lihat Head unit sudah kita ganti Menjadi head unit android Nah Kita main ke bagian dalam Soalnya yang di upgrade itu Lumayan banyak untuk di bagian dalam Ada lampu kolong Lampu kolongnya berubah Menjadi warna putih Terus kemudian lampu pelafon Juga sudah kita ganti Jadi warna putih guys Nah Lampu pelafonnya Sudah kita ganti Menjadi warna putih Kita coba tes lampu pelafonnya Nah Lampu pelafonnya Sudah kita ganti semua Menjadi warna putih Oke Terus kemudian Untuk head unit androidnya Nah Seperti ini guys Jadi youtube nya Sudah selesai kebuka Terus kemudian Kita coba dengerin lagu ya Nah Ini kan aplikasinya itu Enak banget Kita coba dengerin lagu Jadi sudah seperti Handphone kalian aja sih Kalian pasti familiar Sama tampilan Head unit android ini Karena dia itu memang Berbasis android ya Jadi sama kayak Handphone kalian Nah Oh iya Untuk remote sharingnya Tetap berfungsi ya guys ya Jadi gak ada yang berubah Sama sekali Terus kemudian Pemasangan head unitnya Juga plug and play Gak ada yang merusakkan Kabel ori kalian Sama sekali nih guys Coba tes Ini nanti bakalan aku tesin juga Hasil suaranya Tuh remote sharingnya tetap berfungsi ya guys ya Oke kita keluarin dulu Nah ini sudah selesai Kita dengerin Oke Terus kemudian Masih banyak aplikasi yang lainnya lagi nih Dalam sini nih Oke guys Untuk kamu Yang punya Fortuner juga Mau menolak tua seperti ini Bisa Langsung mampir aja Ke senegalaxi Vanek yang ada di Gunung Malang Atau yang mau tanya-tanya Bisa langsung hubungi Nomor gue admin kami Thank you Terima kasih telah menonton